Pada hari minggu pagi tanggal 7 Februari 2021 terjadi musibah di Pantai Biayu Laut Batam Mendengar kabar tersebut tim gabungan melakukan pencarian seorang warga Puryagung Batam Yang tenggelam di Pantai Biru Sehati Biayu Laut Kelurahan Tanjung Biayu Sungai Beduk Warga yang hilang dan tenggelam di Pantai Biru Sehati Biayu Laut tersebut bernama Edianto Umur 38 tahun warga Puryagung 3 Blok B1 Nomor 57 Kelurahan Mangsang Sungai Beduk Tenggelam saat berenang di Pantai Biru Sehati Biayu Laut bersama kepurnakannya bernama Daniel Minggu 7 Februari 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Daniel Keponakan Korban selamat dan segera ditarikan ke Pukas Masjai Pancur Tanjung Biayu untuk mendapatkan pertolongan Dalam hal pencarian korban juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kepungi Bapak Sabroni Anggota DPRD Batam Bapak Muhammad Mustopah Bapak Jamat Sungai Beduk Bapak Bukon Bapak Lurah Mangsang Polsek Sungai Beduk dan masyarakat Di hari pertama untuk pencarian korban belum membuahkan hasil Di hari kedua hari Senin 8 Februari 2021 pencarian dilanjutkan baik dari Basarnas TNI Angkatan Laut dan masyarakat Gelombang tinggi dan angin kencang beberapa bulan ini kurang bersahabat memang di Lautan Batam Pihak keluarga kerabat rekan dan masyarakat juga mengirimkan sholawat dan doa yang dipimpin oleh Ustad Tenggu Muhammad Ali Nafiah Agar sekiranya korban segera ditemukan dan dalam keadaan selamat Sampai petang hari Senin 8 Februari 2021 Korban Tenggelam Edianto tersebut belum juga ada tanda-tanda ditemukan Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan korban segera ditemukan dan dalam keadaan selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton